Jepetil, di akhir khusus, Madeh. Iya, tapi ngomongnya pake bahasa Inggris aja, Sopi. Dikit-dikit dia ngerti. I have to go, Madeh. Pergi? Pergi? Maksudnya pergi bagaimana? Sopi mau pergi jauh gitu? Perancis? Tempat tinggal Sopi itu? Jakarta, Madeh, Jakarta. Kakak pernah dapet surat panggilan. I have to go next week. Jisubi sole, Madeh. Tapi Sopi pernah bilang sama dia. Sopi akan selamanya bersama dia. Selama-lamanya. Sopi kamu! You're the nicest guy I know. Don't forget that. But I can't. I have a job to do. A life to maintain. A future to pursue. But you're my life. My future. I have to go, Amanda. Sophie! Don't go to Diang, Sophie. 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 Sophie is the first love, Diang. Don't go! Sophie! Sophie is the first love, Diang. Apakah Diang? Anda harus memutuskan diri untuk mengusul Sophie ke Jakarta. Tantri ikut ya, Kak? Jakarta Pekah punya kenangan sendiri terhadap Jakarta Maaf Pekah Itu ceritanya ada di Bali apa Jakarta? Oh maaf Pekah lupa Waktu Pekah muda Pekah pernah bertugas di Jakarta Pekah bekerja di sebuah harian Bumi Putra Lalu Pekah bertemu dengan gadis betawi namanya Su Kenny Akami lalu saling jatuh cinta dan berjanji sehidup semati Tapi orang tuanya tidak merdui hubungan Pekah dengan Su Kenny Su Kenny itu udah di jodohnya jadi lo jangan ngereketin dia lagi Ngerti lo? Baik kalau gitu Bapak Saya tidak akan pernah lagi Ngomongan dengan Bapak Saya ngomongan sini sama Bapak Kalem itu masih Pekah simpan sampai sekarang Tapi Pekah belum tahu kapan Pekah punya kesempatan untuk memberikannya kepada Su Kenny Jakarta itu jauh dari Bali Jadi kamu harus bisa jaga diri Berbuatlah baik Nanti orang balas baik lagi sama kita Ah betul itu Ini ada sesuatu yang kamu kasihkan kepada seseorang Ini kalem untuk Su Kenny Jadi nanti kalau kamu sudah selesai dengan urusan kamu Kamu cari kampung yang namanya Apalang Besi Kamu cari Su Kenny Kamu serahkan ini ke dia Ini amanah Dia akan menjalankan amanah dari Pekah Pekah Sekarang Tian mau pamit Ibu, Tantri Tian pamit Doakan Tian Taman Jalan, Tianti Tianti ya Tian pamit Terima kasih. 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 Nggak usah, Beli. Tiang nggak mau, Beli. Tiang nggak mau, Beli. Nggak usah. Eh? Udah gede kok disuapin. Makan sendiri dong. Beli lucu. Matur suksma, Beli. Matur suksma, Beli. Mewali. Iya kan? Enak, enak kan? Enak ya? Enak, doyan kan, doyan ya? Kenapa? Batu ya? Serat, serat. Ini, 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 ini. Minum saya aja. Ini air-air saya. Saya bukain ya. Minum, minum, minum. Orangnya, orang. Ini pegang dulu. Ayo minum, minum, minum. Ya, silakan. Orang-orang. Om, orang-orang. Dak, maaf ya. Saya nggak bisa baca. Kalau Tiang mau beli satu, Tiang mau tahu berita di Jakarta gitu. Nggak usah, nggak usah. Biar pinter, Tiang gitu. Nanti tanya sama saya aja ya. Selama perjalanan saya ceritain. Kalau baca berita, wah serem, horor. Nanti kamu malah nggak jadi ke Jakarta. Ya? Repot, ini nggak bisa putar balik bisnya. Tapi kan diam, Om. Terus karena kamu pergi pergi. Nah, nggak usah. Beli-beli. Sana-sana. Nah, pergi-beli. Pergi sana-sana. Kok koran kamu nggak bisa dimakan itu? Sana. Pak, Pak, Pak. Ayo diminum, diminum. Banyak orang mati gara-gara seret. Loh, kok minumnya dikit banget? Eh, diminum lagi. Ayo, ntar mati loh. Gitu dulu, ayo. Yang banyak, yang banyak, yang banyak. Iya, iya, iya. Banyak, banyak, banyak. Enak ya? Enak seger ya, seger ya? Hehehe. Jakarta, rambutan. Habis, 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 habis. Rambutan, Jakarta, rambutan. Yuk, habis, habis, yuk. Jakarta, rambut, rambut, rambut. Jakarta, Jakarta, yuk. Awas bareng-bareng, ketinggalan. Awas. Habis, semua barang tiang dirampok sama tukang flora asin. Fotosopi. Aroh. Fotosopi disobek sama tukang flora asin itu. Disisakannya lah foto tiang. Alamat tinggal setengah. Nomor telepon tinggal setengah. Gimana tiang ini cari sopi? Kalung peka, Nengah. Untung si tukang flora asin gak mereksa kantong tiang yang sebelah sini. Aman kalungnya. Mending kalungnya tiang pakai supaya aman. Sekarang tiang harus ke mana? Demi seribu papan selancar di batai kutah? Apakah tiang tidak bermimpi? Hah? Itu sopi? Tidak apa-apa barang tiang. Semuanya amblas hilang. Yang penting tiang ketepuk sopi. Sopi! Ini tiang sopi! 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 Ini tiang sopi! 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 Tunggu sopi! Sopi! Hah? Pergi lagi? Sopi! Sopi! Maaf, 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 beli. Tiang buru-buru. Tiang gak sengaja. Maaf, maaf, beli. Maaf, maaf. Tiang harus cari sopi kemana? Tiang tak tentu arah. Tiang lapar. Tiang lapar. Kelor asin. Untung gentung masih baik. Lumayan. Jahatnya orang itu. Orang lagi tidur malah diganggu. Kena lu! Kamu harus dibawa ke mobil. Kamu harus dibawa ke dina sosial. Tunggu, beli. Salah tiang apa, beli? Kamu bikin kotor kota. Nggak, nggak. Tiang gak pernah bikin kotor kota. Tiang datang ke kota untuk cari pacar tiang. Namanya Sopi Leblanc. Banyak alasan, ayo cepatan, ikut. Enggak, beli. Tiang gak mau. Itu apa itu? Jangan-jangan itu narkoba. Bukan, beli. Ini bukan narkoba. Ini telor asin. Kalau gak percaya, silahkan coba. Hei, tiang gabung! Tiang dong, maaf, 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 maaf. Maafin tiang, tiang gak sengaja. Maafin tiang. Tiang gak sengaja. Tadi tiang dikejar-kejar. Tiang disengkain game. Maafin. Bentar. Ini pisau-nya tiang balikin. Jangan dibalikin. Kenapa jangan dibalikin? Ini punya dia. Bukan. Dia itu rampok tengahnya sih. Dia nandung gue pake itu. Jadi gue dirampok sama dia pake pisau ini? Betul? Iya. Tuh kan ngaku loh. Bener. Eh, eh, beli. Beli mau kemana? Hei, nih. Tepas. Tepas. Hah, tiang tikam nih. Tiang tikam nih. Tiang tikam nih. Aduh. 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 Kenapa? Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Kaget tiang, melebuh, kena-kenal pot. Astaga, asing. Untung aja jangan cepet sadar. Kalau enggak, gue bingung kan? Lo tuh orang Bali ya? Ah, betul itu. Tiang orang Bali. Tadi terminal itu tiang bingung. Enggak tahu lagi harus kemana. Karena parang-parang tiang, dompet tiang, semuanya hilang. Ngabdah, dicopet. Sekarang tiang juga enggak tahu harus kemana. Ya udah. Lo suruh sama gue aja dulu. Enggak apa-apa gitu. Iya, enggak apa-apa. Gue juga ucapin makasih ya. Lo udah ngelalu dibuat tadi. Gue pakai kaki lo kena penyelompok. Lari banget ya. Ntar di rumah mau obatin ya. Nyak, be. Namanya Made dari Bali. Tadi nolongin ayah. Pasti itu orang merampok. Kesin banget dar. Lihat deh, tuh kakinya. Kenapot. Ampe bekelir. Diri deh, Tong. Bisa berdiri enggak? Tiang Made dari Bali. Tiang itu mau cari alamat, tapi tiang dirampok. Ayo dulu, tunggu dulu. Lu yang dirampok. Kenapa nggak ke kantor polisi aja? Kenapa kudu dibawa kemari? Mbak Be. Be, pandai nolongin A, ya. Sampai kakinya kena nolpot. Betul itu. Bahu, apa sekas mas. Kenapa lu yang jadi repot, sih? Abang keterlaluan bener, sih. Dia kan udah nolongin A ini. Jadi kita wajib nolongin dia juga. Mana kesian lagi, nih. Orangnya jauh. Betul itu. Siapa tadi namanya? Mado. Oh, Mado. Kenalin, saya Lela. Nyanya A ini. Nanya nolong yang gondrong nol. Ganteng. Dulunya 20 tahun lalu. Itu babinya ini namanya Bang Rohim. Emang lu gak punya keluarga apa di Jakarta? Tiang gak punya keluarga di Jakarta bukan? Tragis bener hidup lu. Aduh. Nih bentar. Enggak hasil. Ngomongnya tadi. Tiang, 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 tiang. Lu dagang tiang lu di Bali. Hah? Weh. Tiang itu artinya saya kayak ayah gitu loh. Bahasa Bali nya. Betul itu. Tiang itu ke Jakarta mencari Sophie Leblanc. Aduh. Apa sih lu? Lu kalo ngomongin jelas. Siapa lagi Sophie Blanc? Sophie Leblanc. Sophie Leblanc. Pacar tiang di Bali. Orang Prancis. Si. Si. Orang Prancis. Keren banget. Gila gue. Lu. Lu. Muka kayak dia. Lu liat mukanya. Lu liat mukanya. Lu kaya gitu bisa punya pacar orang Prancis. Kalo ngomong jangan kelewat jujur. Kan gak enak. Eh. Emang yang jelek itu kan jodohnya emang yang cakep. Kayak lu sama gue. Kan gue cakep. Lu nya berlangsak. Nih. Engga. Hehehe. Iya. Pasti. Cakep gak gue? Cakep banget. Sakit, sakit. Apaan sih lu Petra? Ini lagi nyambuhin kakinya si Made. Iya kakinya dia lagi diobatin sama ini. Tahan deh. Kan biar gak infeksi. Iya. Maaf. Boleh lah. Maaf Pak Rohim. Dari tadi juga Tiang udah coba untuk tahan. Tapi gak tahan. Makanya Tiang teriak. Lu laki atau bukan sih lu? Timbang diobatin gitu anak ajal. Lu aja jeritan kayak anak perawan lu. Tahan. 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 Sebaik. Paham aka pak. Baru ke cium kursi aja. Manja. Tahan ya? Oh. Tahan. Tahan ya? Lu lalang. Tahan ya? Bisa gak berjalan ya? Taneh GA ini Iya GA ini sama keluarganya udah baik sama tiang Mereka semua orang baik Tiang diizinin untuk menginap disini Apa namanya kalo buka orang baik? Leblang, Tayasa, 76, Pusat Gak lengkap alamannya Shopee Leblang Tiang kangen sama Shopee Tapi Tiang gak bisa ngeliat buka Shopee Berjanji padaku Tepikan hatimu Untuk sehati Kita jalanin Hidup ini Bersama berdiri Setelah Tiang ketemu sama Gak Shopee Baru dia akan melaksanakan perintah dari Pekak Nengah Dia akan cari mantannya Pekak Nengah Menjadikanmu Yang terindah untukmu Tiang itu bersyukur Di sekitar Tiang Semuanya orang baik Tepikan hatimu Tepikan hatimu Untuk sehati Kita jalanin Kita jalanin Hidup ini Aduh Kaki gue yang bergerak Pala gue yang nyut-nyutan Selamat pagi Pak Rohim Pak Rohim Sakit tuh Tiang permisi dulu Tiang mau pergi Tunggu dulu Wah Wah Aduh Wah bener Kaos gue nih Wah mukanya gila Lu berani banget lu pakai kaos gue Selamat pagi Made Selamat pagi Bu Lela Cakep juga pakai warna kuning jadi seger ya Betul Kaos gue nih kan Emang iya Kan ada yang pinjemin Apa sih Gue gak rela ya Lu pinjemin kaos gue Eh abang merki banget sih Tibang urusan kaos aja Orang gak boleh pinjem Dengar ya bang Orang yang merki Pelit alias medit Ntar umurnya pendek loh Apaan sih lo Jaga nih ginian Eh Made Mau adek lo Gue boleh minta tolong gak? Minta tolong apa boleh lah Selamat tiang bisa bantu Tiang akan bantu Tolong beliin garam dong Amah kecap di warungnya Poati Warungnya deket kok Ntar lo keluar rumah belok kiri nih Adek garduhan Sip lo belok kanan Warungnya yang di pojokan Yeh Apaan sih lah Ngapain pakai nyuruh-nyuruh dia Biasanya juga lo kan jalan sendiri sono Eh jalan sendiri karena gak ada yang bisa disuruh Abang orangnya gak pengertian Mumpung sekarang ada Made yang mau nolongin Tiang jadi beli garam sama kecap Haa garam aja sama kecap Garam sama kecap Ntar kalo lo perlu ape-ape lo beli deh buat keperluan lo Yeh Beli apaan Banyak bener Eh Gue mau panjang apa yang mau pendek Eh ginian Badi Soan lagi Tiang permisi Yeh Tiang tiang jangan nyasar ya Gue nyolok tanya Enak juga ya ada si Made Gue jadi berasa punya anak laki bang yang bisa bantu-bantu Eh bang Mendingan si Made kita suruh tinggal aja dulu di Mari Kan lumayan dia bisa bantu-bantuin abang di pemancingan Bantu-bantu apaan Yang ada kerjaan gue berantakan semua di pemancingan Yeh bantu-bantu apek ya bang Makanya ajarin aja dulu pelan-pelan Kan lumayan kalo abang lagi ada urusan Kali abang mesti kesono kemari Ape abang mesti beli bibit ikan Kalo urusan bibit ikan kan udah ada suppliernya Kalo urusan Oh iya Yang ini nih gue udah lama lupa nih Kenapa lo jadi ketawa-ketawa girang banget Ulang tahun lo Agak Ngapasih? Engga lo jadi binis cedas banget lo Lo bisa lo pikiran kayak gitu Gue engga gue Gila bener kan bang Bener banget tuh Ya ampun Kayaknya si Made pinter tuh bang Kalo ntar lo ajarin Gampang Gue ngajarin Pasti dia bisa bantu gue di pemancingan Ga ada masalah Iya bener Lumayan kan bang Bukan lagi Nyontohan gue ilang nih Ini yang gue cari dari tadi Ayo 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 Nggak nyangka tiang ada di kampung petawi Persis kayak pekat nengah dulu Nah dimana warung poti Selamat pagi Bli Pagi Tiang permisi mau tanya Tiang mau ke warungnya poti disuruh beli garam sama kecap Dimana warung poti tuh Selamat pagi Bli Bli Kenapa dia liat tiang seperti itu Apa tiang salah ngomong Ah nggak apa-apa Yang penting niat tiang itu baik Dimana warung poti Alhamdulillah Udah habis dinagangan pagi-pagi Selamat pagi Bli Pagi Pagi Permisi Eh Tiang mau tanya warung poti sebelah mana Tong Warung poti emang gak jual tiang Yang jual tiang Noh Toko bangunan tong Yang jual tiang Poti emang gak gak jual tiang Ada apa tong liat liat Oh enggak 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 Matur suksme peka Malah ngatain gua PA Bukannya kerimakasih lu Berdasar lu yang PA Tiang bingung Tiang itu mau ke warung beli garam sama kecap Tapi malah disuruh ke toko bangunan beli tong Ah tambah bingung lagi Tiang bilang peka Peka itu kakek Kenapa dia marah Oh Tuhan Ku cinta dia Dia juga Ganjen Eh Beh Si Mada kemana Udah balik dia Eh elah Kuartir amat lo Belon Dia lagi disuruh sama Nyaklu ke warungnya Syati Nih lo liat aja nih Dia orang baik apa kagak Ih Babe apaan sih Pikirannya jelek mulu ya sama orang Bukan apa-apa sih Takutnya dia nyasar gimana Yarin aja dia nyasar Emang hobinya kali Lagian Kenapa pake nyasar dimari dia Ayo susul aja deh Nih Eh nih 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 Jangan sampe kuliah lu berantakan Cuma gara-gara lu ngurusin si Tiang ya Nih Lu denger gua ngomong gak gak Assalamualaikum Assalamualaikum Jadi anak Ngawan aja sama gue Gak kayak biang ya Keturunan gue emang ngakuin Iya Tiang mau beli garam sama kecap Lu kagak liat tong Ini kan toko bangunan Kagak ada yang namanya jual garam sama kecap Lu kesambet kali ya Enggak Enggak Tiang Tiang dateng kesini mau beli garam sama kecap Ini anak Malah nyolotin Astagfirullahaladzim Apa yang ngomong itu Assalamualaikum Bang asuh Maaf nih Kayaknya udah salah paham Ini temen saya Orang jauh Oh ini temen kamu ini Iya Bikin ngomong pusing Iya Maaf ya kong Udah Guantarin lu Tapi tadi yang disini bilang Waalaikumsalam Jadi Sofia Leblanc Pacar lo itu Minta lo nyusul ke Jakarta Enggak Dia sih Enggak pernah bilang gitu Tapi dia pernah bilang sama Tiang Dia cinta mati sama Tiang Jadi Tiang harus cari dia sampai ketemu Jenis ipark show Buti la verice uno Enggak, Enggak, Enggak Tiang dah bohong Tiang jujur Lo ngerti bahasa Prancis Sedikit Tiang belajar dari Sopi Lagian juga jago bahasa Prancisnya Enggak juga sih Masa belajar Kuliah di Sensor Prancis Aho, hebat Tiang baru ketemu Sama orang Betawi Yang jago bahasa Prancis Recep ku sinila desa Ngomong apa barusan gak? Enggak Udah yuk balik Bang Udah bayar kan tadi? Oke, lego Tapi jangan ngebut bawa motornya Iya Takut banget sih Tid Yang itu bukan takut Tapi harus hati-hati Ayo mundur Ya hati-hati Bu motornya nanti jatuh Udih tenang aja Aduh Sejak kapan nih jalanan digompok segala? Semenjak gue yang megang nih jalan Nape lu Hehehe Ayang hebep Ayang darling Stumpen lewat sini? Bilang dong kalau mau lewat sini pasti kebuka langsung nih semua Nah Jadi gak usah basa-basi Bukain cepetan Agak denger Bukain buruan Siap dan Bukain dong Kerja yang bagus Nih 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 Neng Neng kakak sana 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 Kalau buat pacarnya komandan mah Ah gue siap Aduh Apa yang lu bilang? Eh Lupa ikan gini ya? Ini Neng Jis Males banget Lah coba itu Neng Masa ya kakak diakuin Shhh Eh Apaan? Eh jangan gitu dong Eh bang oji ngerti Kalau ayang darling itu maunya kita backstreet kan Gak boleh ada yang tau Ya gak gampang itu mah tenang aja Tau ah capek ngomong sama lu Aduh Maju Iya Kocong Permisi Dia mau lewat Yang 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 Wah Luka gak lupa janganin Gimana sih kerja Baikin iut gua Baikin iut gua Oh Tuhan Ku cinta warga Cinta lia Cinta mida Aman Hahaha Mari Pak RT Mari Loh Itu kan si A ini Anaknya si Rohim Oh jadi begitu ceritanya Im Ya udah Gue Sebagai aparatis ini Yang penting Si apa aja yang dateng mau ke kampung Karangpete Yang penting ku udah jelas Jelas namanya Jelas asal usulnya Jelas keluarga negaranya Hahaha Alah Alah gua lu kayak pejabat aja Lah emang Pan gua pejabat RT Ya udah sekarang mau lu gimana nih Im Gini Sambil dia nyari alamat keluarganya Biar dia bantu-bantu gue di kolam pemancingan Tanggung jawab gua deh Iya pokoknya bang Nain tenang aja Kalo ade ape-ape sama si maade Kita jadi jaminannya Yeh Betul itu Ya udah Gue sih percaya aja Tapi Kira-kira tuh anak Petangga ikut sama lu Im Ini arah omongan lu gimana nih Dia betah kerja sama gua atau engga Eh Lu kira gua berol say Apa Gua kan tau adat lu Kalo lagi angot Hahaha Angot gue Cari ribut lu sama gua pagi-pagi lu Pasang lu Pasang lu Ayo lah Capa takut Eh udah 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 Dari kecil sampe udah ubanan berantem Oya ayo 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 Kagak jadi-jadi Udah mendingan gini Sekarang abang Amo made Udah ke pemancingan aja Jalan jalan Malu KTP udah bentar lagi seumur hidup Udah jalanan bro Udah Kalo gitu Gua mau pamit dulu Masih banyak warga yang butuh gue Oke Oh iya Made Kalo ada urusan AP-AP Jangan sukan-sukan hubungi Pak RT Eh Ya Pak RT Gak tersyuk semua Apa lu kate? Itu maksudnya terima kasih Pak RT Oh Assalamualaikum Waalaikumsalam Ya Ya udah Berangkat dulu ya Nah Tidak Sementara bantuin Mba Be ya Ke pancingan Gua bantuin Sopik Assalamualaikum Waalaikumsalam Made Berangkat kita ke pemancingan ya babei mah apaan gue kawininya lo oh udah 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 gitu udah kan maksudnya biar akrab kali baaang ya betul itu ehe bagus lo gak emosi denger gitu ga engkau mau orangnya baik apa kira gue kawin di mana enggak laksin ya berani deh lo kawin lagi ayoo nyata eh 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 jalannya bergandeng sih nih nih jalannya berdua be tuh samaan lo eh sama gigi awas gandengan awas nyasar ada mantep 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 eh eh ayang bet mau kemana nih mau kuliah ya bukain palangnya eh siap eh ntar dulu ntar dulu ntar dulu jangan buru buru maaf nih sebelumnya nih mau nanya-nanya dikit nih boleh kan ya ayang apaan sih manggil ayang ayang? eh lah sewat banget lagi dapet ya nih mau nanya dikit doang tadi siapa sih tuh cowok cupu? pembokat baru ya? lo ngapain sih nanya-nanya? mau di pembokat kek siapa kek bukan urusan lo? eh ini dia nih kagak ngerti nih ini jamannya jaman rawan kejahatan jadi kita sebagai petugas palang ini yang jaga nih kampung harus jaga-jaga tuh ada orang baru ya udah lo tanya aja sama PRT gampang kan? bukain buka 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 ini buruan ayang bed gue mau lewat nih eh lewat apanya ngejim dong eh kabarin nyanyi nyampe ya lepas ngejim dong biar gedean dikit eh bos kalo feeling gue mau tuh ya kayaknya tuh pacarnya ga ga mungkin lah muka begitu emang selera ayang bed gue gimana? nih liat nih hmm bos lo ganteng nanduk pawan eh baju gue jorok eh baik lah baik lah kalo ayang mbeb gue ga mau ngasih tau siapa tuh cowok cuku kita bakal cari tau cuy hmm betul ya udah kalo gitu kita jalan aja enak aja lo merintah luain diri merintah merintah lu lu kedua sono awas itu buruan orang cuku ngapain di rumah ayang bed gue ya kandengan biar nyaman huh jaga palang luas betul tempat pemancingan parohim ya heh eh ini kolam warisan kong gue ini kalo satu minggu mancing ribuan nih hebat betul sekali mancing ribuan kagak gantian paha amat lu eh udah lu jangan terlalu banyak tanya loh tugas lu dimari lu bantuin gua kerja ya catetin tamu pemancing-pemancing yang datang buku daftar tamunya ada disono lu tinggal liat aja ya udah jelas semuanya lu catet lu kasih nih serokannya lu kasih korangnya terus peletnya jangan lupa ngerti gak gak? ngerti dah tugas lu pertama lu bersihin deh nikola ya biar resep gua liatnya empat gua liat bersihkannya pake apa pak? sapu sama kain pel sapu sama kain pel? lu gitu aja nanya lu sama gua bersihin kolam gimana caranya lu pergi ke belakang lu cari alatnya lu bersihin aja nih kolam gua nih orang sibuk 15 menit gua mesti tinggalin nih kolam gara-gara gua mesti urusin IKTP oke? iya iya pak hahaha kapan gua udah bisa asik-asik kan deh caaaah bersihkan kolamnya pake sapu sama pel lu nanya lagi gua ceburin lu gua ingetin nama lu ini petawi nih bukan bali ngerti lu men tiang made pak bukan men gak serah bersihkan kolam pake sapu sama pel hahaha aduh bini gua tuh emang baik banget ngasih ide yang brilian suruh si made kerja di pemancingan jadi kan gua punya waktu sendiri untuk ngurus diri gue mana nih rambut udah kering lagi eh eh mau kemana nih loh kagak ke pemancingan oh iya kate lu lu mau ngajarin anak dari bali itu eh gue mau kemana itu urusan gua bukan urusan lu lu kan tau gua RT jadi gua berhak tau urusan warga gue oh kalo gitu gua sebagai warga juga berhak tau dong urusan RT gue lu mau kemana iya mau keliling lah mau ngecek semua urusan warga kampung PT kayak nanya lagi lu eh lu sendiri apa kemana nanya man semen gua mau ke toko bangunan beli semen beli semen apaan yang lu bangun lemes banget bacot lu eh gua mau bangun apa juga urusan gue em bukan urusan lu udah ah gua sibuk ga punya waktu cabut lu gua eh lu ngapain sih ngikutin gue siapa yang ngikutin lu lu gua kan mau keliling bebas terselak mana aja dong gua mau kanan kiri belakang atas belakang atas nah lu kan bilangnya mau beli semen kalo mau beli semen tuh bukan kesono tapi ke belakang gedeokin banget nih ate agar lalu gua musibut ternak eh made lu lagi ngapain lagi bersihkan kolam bu lah lu bersihin kolamnya kenapa sapu sama lapel yang lu pake tadi tiang disuruh sama parohim untuk bersihkan kolam pake sapu sama pel gua ya iyalah si abang yang gak gak ajik dia tau si made anaknya polos eh lu kalo bersihin kolam pake galah sama jaring ngapain pake gituan betul itu tadi tiang juga mikir begitu bu Lela makanya lu mikir pake otak jangan pake tiang mandek udah seno ambil no ada dibelakang seno no iya iya bu lu beruan tadi tiang mikir begitu ah kasihan banget dikerjain sama si abang ngomong-ngomong yang minta sarapan orangnya mana nih gua inget nih gua tau kemana dia peginya kalo jam segini kalo gini kan gua bisa keribat sepuas-puasnya di salonnya midah melihara rambut gua yang indah gua bisa bercekrama dengan tenang tanpa ada satu orang yang ganggu midah lu suara gua pecah ya yang dipanggil si midah yang keluar ikan pedang ngapain lu dimari eh lu RT ngapain lu dimari lu oh jadi ini kelakuan lu yang selalu lu alasan sama warga ngecek-ngecek warga ini begini cara lu lu gak ngeliat apa gua juga lagi ngecek urusan warga nih midah ursannya soal nguci rambut bang rohim pagi-pagi udah dateng mau keribat ya sabar ya nanti setelah bang naim soalnya bang naim dateng duluan oke eh antrinya disono aja ngapain lu dimari iya gak minta iya bang hehehe eh naim udah disono lu cek tuh warga yang lain eh nanti kalo lu udah pengen keribat lu kasih tau gue gua yang traktir gimana ya oke kan gak usah pake traktir-traktir pan lo tau sendiri gua yang dateng duluan dimari iya gak midah iya bang waktu gua mepet gua nih sibuk ngurusin pemancingan ala alasan lu doang mepet waktu bilang aja lu takut ketawan sama bini lu hehehe gua heran gak kapok-kapok lu ya dilabrak sama bini lu iya gak midah hehehe iya bang hahaha kalo udah urusan lelah udah gak hakan kenapa-napa asal tiap bulan uang belanjanya aja aman urusan bakalan tenang gitu lho midah iya kan midah ya hehehe sayalah kaku banget lu hehehe hahaha oooh pemancingan udah dipindah di salon sekarang lu ngejaga pancingan ha eh lu kok bisa dengiban kaget lo liat gue kayak jin ya tau tau ada di sini ya ada hmm ngapain lo garu-garu kepala kepala lo gatel yang diketat gue hmm perlu dikelimbar kayaknya tadi nah kebetulan sini Gue yang kembak, gue yang kembak, gue yang kembak, iya kan benda, iya kan benda, iya kan benda, iya kan lo pulang lo Jangan jambak gitu Tuh, Bang Naim jangan kayak gitu Iya kan Bang? Iya Gimana? Udah dapet info belum lo soal tonang culun? Ngapain deh ke rumah yang beb gue? Belum ada bos Gimana? Belum ada Gue udah satronin tuh, rumahnya ayang bebnya si bos Tapi gak ada tuh anak culunnya, sepi bener rumahnya Gak beres nih, aku enak hati gue begini nih serius Yaudah, ntar malem kita satronin di rumahnya ya, pasti dapet info Wah, gue harus turun tangan, gak becus lo berdua Atau botak atau aneh Gak ada bangsa bos Wah, iya kecil banget Hei, coba gue mau liat lo Wait, stop dulu tong Lu mau kemana nih? Pasti mau jajannya kan? Daripada duitnya buat jajannya enggak enggak Mending buat kita-kita aja Sini, duitnya Gak mau Gak mau gak sih? Nambah goceng Gak mau Gak mau juga Ben, bocap berarti 50 ribu disini Cal, lu yang bener aja, mah sebocok lu balak 50 ribu kira-kira Ben, namanya juga usaha, siapa tau dia ada kan? Ya enggak 50 ribu juga cal Yaudah disini berin, 50 ribu Tidak Siapa yang mau malakin anak gue? Enggak, enggak malak kok ya Eh, tong Duit emak mana pesanan ku Indun? Nih Tuh kan Ben, gue kata apa? 50 ribuannya banyak Besalah kan gue, malakin Tuh kan bener Tuh kan bener Lu mau lakin anak gue Mau jadi HP lu Mau lagi orang lewat Enggak pantes-pantesnya lu Gak ada anak kecil yang bener Eh cuy The power of mama Sen kiri belok kanan Kabur Tidak sedangkan kabur Ampun Ampun Beneran lelak Percaya deh sama abang Yelak ya Alah Sak gila ngomong begitu mulu Pokoknya Abang Kagak lagi deh Keramas-keramas Di salonnya itu janda Gue sumpah Sumpah gue Alah, lu jangan ngomong begitu bang Dulu juga lu ngomongnya begitu Eh, enggak taunya apaan Itu kaki bisa nyampe aja ke salonnya sini deh Hah? Gimana itu ceritanya? Eh, tapi kan sekarang beda Kan gue pake sumpah Seriusan gue udah kapok lah Ini serius nih abang udah bener-bener kapok nih Gak tau Kayak ada bis ikan setan abang sana Iya lo banyak ngaca sih Beneran gak lu? Sumpah ya? Iya Maafin gue Eh Ya udah Oke Sekarang gue maafin Lagian bang, apa sih cakepin si Mide? Apa? Cantik kan juga gue sih kan? Iya kan? Montoknya udah pasti montokan gue Pasti? Pasti! Pasti boongnya lu! Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 Ya Masih lu Ya kan yang ini dateng kelar hidup gue Lu ngomong apa tadi? Hah? Lu ngomong biangnya? Nih biangnya yang ngebrojolin si Lela Tau gak lu? Iya tau banget Ekin Lu lagi angot kan? Nyator nintu janda lagi Iya kan? Lu kagak ada kapok-kapoknya ya? Tapi masalahnya ini kan udah selesai Eh Lela boleh lempek ambil lu Tapi ini biangnya Kagak nerima punya mantu yang mati keranjang kayak lu Sekarang Lu mesti dapet hukuman Hah? Aduh? Gimana? Coba deh bujuk dan layunya Ayo Sssst Bah Dia kan orang tua gitu Nih Nyah itu gak boleh kita bantah Tull Lu dengerin deh apa katanya Nyah Ntar kualat lah Iya kan Nyah? Pastinya Gini aja Hei Abang ngobrol deh yang aku sama Nyah Ayo mau ke kamar dulu beresin ranjang Biar ntar kalo bobok kan enak Ayo ke dalam dulunya Iya eh eh gue bantuin Gak usah bisa sendiri Gak usah abang disini aja temenin Nyah Kan lebih lama gak ketemu Turannya Turannya kan lu Eh 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 Lu ngapain lu Lu ngapain lu Lu ngapain lu Lu pake pak gil loh Eh lu lu keluar kelar sama biangnya nih Sekarang juga loh Harus gue kasih pelajaran Sekarang lu naik lu ke pohon rambutan Lu jangan turun turun sampe besok pagi Udah buru naik Naik Nyek Apes banget di hidup gue Apa yang lu ngomong apa yang apes Kenapa harus begini Emang lu tukang bikin apes anak gue tau gak Bu DA Udah N easン Bi Terima kasih telah menonton 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 Ngapain tuh anak muda pada kabur? Ini dia nih, pasti tadi abis nabu nih. Bukan dimatiin malah buron. Dasar kelakuan, lalu RT lo matiin dong. Siapa yang ngomong ya? Astagfirullahaladzim. Hantu penunggu pohon lo. Hantu penunggu pohon. Eh lo liat nih benar-benar. Jangan ganggu gue lo. Emang lo gak tau apa? Gue ini pejabat RT. Lo pejabat RT. Gue merok, Im. Jadi lo Im? Ya lo pake nanya. Belaga gak kenal gue lo. Lo ngapain sih itu Im? Udah muka lo digituin lagi. Kenapa muka gue? Ya lo ngacau lah. Apa maksud apa? Maksud lo apaan? Maksud lo apa? Bentar, bentar Mande. Kebetulan ya deh lo. Lo ambil air lagi. Terus lo siram tuh mukanya si Rohim. Biar bersihin dikit. Cape gue kalo ngurusin dia. Ini yang gue keliling kontrol warga. Lo ngurusin. Kasar lo. RT error. Gue bingung capek milih lo dulu. Oh gak tau tiang. Yang jelas bukan tiang. Tiang orang baru di sini. Tau lo ngomong lo. Yaudah be sekarang turun be. Hah? Turun sekarang. Semuanya udah pergi. Yaudah. Gak pape. Pape gue dimari. Agak-agak. Gue lagi ngebiasain diri. Gak asah ilmu. Sekali lagi tiang minta maaf. Itu masalah muka tiang kelewatan be. Permisi be. Gak ada masalah. Yang penting rang-rangnya udah cabut. Wah. Gare-gare nyariin buku anak culun. Kita kena hapes mulu. Gak terima gue gak terima. Gak terima. Gak terima. Karena gue udah tau. Itu anak culun dari pagi sampe sore. Ada yang di mana ini. Udah. Cakep. Nih dia nih. Nih dia baru anak buah gue. Gue demen nih. Baruan. Kasih tau gue dimana dia. Gue udah gak sabar nih. Mau bahas terendam sama dia. Ya elah. Getol bener. Gampang. Makanya di lu kan. Kekal lu bos ya. Woy. Woy. Woy gak pecat nih. Woy. Beliketin gue. Ya elah. Ada yang berubah sama dia anak. Apaan nih. Selamat pagi Babe. Ada yang berubah dari lu. Ah enggak. Tiang gini-gini aja. Aha Babe tuh. Mbak Babe juga tidak ada yang beda. tiap hari jidatnya ditempelin koyo pusing terus, pusing terus tiap hari memang kepala gue pusing semaleman gue dijemur di atas pohon masuk angin gue napas gue bengek tambah lo asepin malem kan iya biar selamat kepala ya lo selamat udah diem lo ini ada yang beda sama lo apaan dari tadi gue dadah wah emang lo ini sarung gue lepasin jangan, jangan lepas ya jangan sekarang tiang malu nanti pas pakaian tiang kering nanti tiang kembalikan sarungnya jangan, jangan tolong tolong tiang malu kalo dicobot sekarang bang bang tolong tolong berani dia pake sarung gue apa-apa eh bang eh apa-apaan sih men betul-betul tadi anak orang apaan sih apaan sih beratung begini wah ini liat dipake nih sama dia ya ilah bang bang perkara sarung aja digede-gedein banget sampe teriak-teriak orang pada denger ntar agak pake jangan pelit dibang sarung aja pake diperhitungin betul itu nah lu pake deh udah udah pinjemin juga deh si made baju abang masa tiap hari baju entuh mau lu cuci kering pake cuci kering pake demek bang dia baunya apaan gila kagak kaos udah sarung udah udah cukup dia kan laki mau apa lagi eh inget ntar matinya jongkok gua mah gak ngedoain mau nyumpain doang lu jangan terusin ntar gua mati bener lah disini nah ini makanya jangan pelit gua juga belum mau jadi janda selalu angket tuh selama lagi juga gak apa-apa ya nah gitu jadi orang mesti baik mesti sabar ya betul kan ini kalo udah kering abang kenapa ya teratnya kayaknya abang lagi sakit nih badannya pada dingin iya bang panas loh iya kan iya apa sih bosup angin kali iya ke dalam dulu ya made ganteng padar syok semua baik-baik semuanya nanti setelah kering tiang langsung ke pemancingan ah ini umpannya Bli iya makasih ya ah selamat pagi Bli mau mancing juga iya nih nah beli yang kemarin di portal lu ya otomaneh salah liat lu iya mungkin tiang salah liat eh ngomong-ngomong lu anak Boye Paroim ya baru disini betul itu ini hari kedua tiang kerja disini oh rajin juga lu ya nah ngomong-ngomong lu tau kagak apa yang harus gue kerjain disini oh tau tau kemarin Bapiroim sudah kasih tau tiang jadi tiang sudah tau pasti kagak lengkap nih gua kasih tau yang lebih lengkap iya ya harus gitulah tapi itu betul juga biar sekarang tiang langsung kerja kan Wih, wih, cerdas lu. Perbisi beli. Rajin juga lu. Selamat makan, ikan. Makan, makan, makan. Eh, eh, eh. Lu ngapain? Tiang kasih makan ikan. Biar ikannya semua sehat, gemuk-gemuk. Jadi bapak-bapak di sini bisa dapat ikan yang besar. Gitu? Kalau lu kasih makan ikan, umpan gue gak dicablog sama ikan. Bapak ini gimana? Masa enggak tahu gimana ikannya plok umpan? Ah, gini. Ini ada kail. Kita kasih umpan. Kailnya itu kita cemplungin ke kolam. Nanti ikan ngeliat dari dalam kolam itu cacing. Gerak-gerak, gerak, gerak, caplok. Gitu. Masa gitu aja gak tahu, Tiang aja tahu. Waduh. Kalau lu ngasih makan, ikannya gak bakal yang mau makan umpan kita. Gimana sih lu? Kenapa gitu? Kenyang, oon. Sini, sini. Lu ganggu orang macik aja. Ah, sibuk. Sabar, pandau, usah marah. Ya, ada, ada, ada. Masih banyak yang kosong ini, Pak. Ya, ditunggu. Terima kasih. . Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Jadi sekarang tiang harus gimana? Cari tuh saklarnya, hidupin lagi. Hidupin kincirnya? Iya lah. Oh, dia sana. Sebentar. Gimana ini? Aduh, gimana ini? Bapak Erohim gak kasih tau tiang tentang airnya. Tiang harus apa ini? Dimana saklarnya? Oh, itu ada listrik itu. Oh, itu ada listrik itu. Dia gemuk. Bapak E gak netipin kocis sama tiang. Aroh, gimana ini? Dimana itu saklarnya? Terpaksa ini. Dia harus cari Bapak Erohim. Ini kenapa pala tiang tiba-tiba pusing? Apa jangan-jangan gara-gara kemarin kaki tiang kena kenal pot. Inpeksi. Makin pusing pala tiang. Gimana ini? Makin modern. Enggak bisa dikontrol. Oh, Tuhan. Mungkin ku gagal cinta. Udah bersih muka lo. Udah lah, Im. Muka lo mau lo gimanain juga, gak bakalan dilirik sama si Mide. Yang ada juga, bakalan dijewer lo sama bini kesayangan lo, si Lele. Eh, si Lela. Lo orang aneh lo. Pagi-pagi lo udah ngerusak mood gue aja lo. Lo gak ada urusan lain nih selain ngurusin orang. Ini juga salah satu urusan pejabat RT. Ngurusin soal warganya. Iya, pejabat kayak lo emang keterlaluan. Gara-gara lo kemarin gue diamuk sama bini gue. Dari kecil lo selalu gitu, Im. Lo yang salah, orang lain lo tuduh. Apaan lo sendiri yang bilang, gue mau beli semen? Eh, nyasarnya. Salon Mide juga. Udah, udah lo. Udah, gue males ngomong sama lo. Gue rugi. Apa lo minggu lah? Mau kemana lo? Pemancingan. Pemancingan tuh sono. Kalau kesini, ke Salon Mide. Usak otak gue gara-gara lo. Ah, percuma. Mancing lama-lama. Gak dapet ikan. Ya. Rasain lo culun. Bakal abis lo dimarahin sama babe. Gara-gara banget. Rasain lo. Gak dapet ikan. Loh, ada orang. Oi, bangun lo. Oi, oi. Ngapain lo titik mobil gue? Ini tiang di mana? Lo maboknya. Pakai modus gala lagi. Tidak, Tidak nama apa? Tidak nama apa? Ini yang tiang bingung kenapa tiang bisa ada di mobil. Ayo. Mana kita? Lo mabok sih. Udah, segera lo pergi. Pakai tidur di sini segala gratis lagi. Pagi di sana. Ini tiang di mana ini? Tapi tidak apa-apa. Ini untung tiang. Turun di pinggir jalan. Di jalan raya. Biar bisa sekalian cari Sopi Leblanc. Untung tiang. Untung tiang. Permisi ibu. Tiang mas, kenapa? Tiang mau tanya. Ya. Kenal sama Sopi Leblanc, pacar tiang. Orang Perancis. Sopi Leblanc siapa mbak? Nggak tahu. Pernah lihat foto ini? Coba lihat mas. Ini. Nah, ini kan mas. Tadi di sebelah sini ada foto Sopi Leblanc. Lepas. Iya, di sobek sama orang. Sama gentuh. Namanya gentuh. Tukang Kelorasin. Siapa lagi gentuh? Nah, ini kalau alamat ini tahu, Bu. Ya, ini aja alamatnya nggak jelas. Sobek-sobek begini. Lagi mana mau tahu alamatnya? Ya. Tulisannya nggak jelas begini. Iya, ibu. Jangan marah sama tiang. Ini bukan kesalahan tiang. Ini kesalahan gentuh. Tukang Kelorasin. Itu siapa sih? Ah, ada lah itu. Tiang permisi, ibu. Terima kasih. Iya, mas. Sopi Leblanc. Ini kenapa keingin ciri air dimatiin em si tiang? Tiang! Bener aja nih. Pemancing kagak ada yang memancing di mari. Kagak makan deh empat nih begini macaranya. Astagfirullahaladzim. Ah, udah tahu panas begini keing ciri matiin ikan pada ngambang deh. Madai! Madai! Madai lo! Madai! Eh, lo jangan ngumpet dari gue lo ya. Cepat lo, siri. Madai! Madai! Astagfirullahaladzim. Eh, lo madai lo. Kalau bukan madai siapa? Eh, ayo, be. Aduk olam lo! Ayo. Gue makin pati ya, Bu! Ayo, salam lo! Ayo ya! Be, ini A, Y, Be! Be! Be, be, be. Be! Be! elah elah hilang gaten gue ini gimana ya belum dapet mangsa lagi nih aku nih panas banget hari ini ya tumbin loh ini sepi banget loh gak ada yang bisa ditipu-tipuin loh nah harus kemana lagi tiang cari sofi mana pake acara haus lagi eh saya kan gak punya duit beli haus beli nah nih minum punya tiang loh kamu kok baik banget jadi orang sih eh pade bentuk ya masih inget ya tukang klorasin udah enggak tukang bawang bangkrut lepas dulu saya harus jadi apa sekarang saya jadi pelari sekarang eh gento tas tiang eh gento 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 main di ler-lelian ya main ya ini serius lo foto sama julia robert hebat banget lo tiang malah gak tau tiang malah gak tau ada foto ini ah dulu mbak julia robert itu minta tolong sama tiang untuk dibelikan sendal jepit pas tiang ngasih ke julia robert kayak ini sendal jepitnya oh tiang gak sadar kalo disana itu banyak wartawan foto foto tiang juga baru liat eh lo percaya gak sih sama takdir lo percaya ya kita itu kan ya kita itu kan cuma menjalankan apa yang sudah dituliskan sama-sama cipta dan tiang yakin yang ditulis sudah pasti baik termasuk lo berpisah sama Sofi? terima kasih terima kasih eh malem-malem kawalan di sini Muka dempet mau ciuman lo pada Eh Aini, lu bukan Mokrin tau? Siapa juga sih mau cium-ciuman yang kagak ada? Orang dia tadi kelilipan ya kan? Mata lu kelilipan kan? Betul itu. Tadi mata tiang kelilipan. Nganes lu! Eh tong, lu jangan deketinan cucu gue ya. Lu pura-pura kan? Mau main sandiwara depan gue? Lu mau cemek-cemek cucu gue kan si Aini? Nenek, enggak, enggak enggak. Aduh, orang dia orang Bali, namanya Made. Betul itu. Eh, lu tadi ada di mana? Made dari Bali. Gue, gue jadi inget itu kalung. Tom, lu dapet kalung itu dari mana? Sini, sini. Sini, Tom. Sini. Sini, Tom. Sini. 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 Lu dapet, dapet kalung ini dari mana, Tom? Kalung ini? Nek, ya Allah. Nek jangan nangis, Nek. Kenapa? Seumur hidup gue, gue mikirin orang yang punya kalung ini. Eh, Tom. Gue mau tanya sama lo. Lu jawab yang jujur. Lu dapet kalung ini dari mana? Kalau kagak, gue kunyah lo. Jawab. 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 Tiang, Tiang. Tiang, Tiang. 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 Jangan bilang Tiang, Tiang. Tembok semua nih. Tiang, dapet kalung ini dari kakek Tiang. Namanya kakek Nengah. Namanya kakek Nengah. Namanya kakek Nengah. Tiang. Apapadi? Hit! Eh, Tom. Lu dengerinnya? Sukeni itu dari jodohnya. Jadi lu jangan ngedeketin dia lagi. Ngerti lu? Baik kalau gitu, Bapak. Saya tidak akan pernah lagi. Ngomongan ada Bapak. Saya cuma mau ngasih ini. Ngomongan ada Bapak. Mugik gili lo. Takah hanya kalung-kalungan. Lu pikir lu gak mampu hape peringkat lu buat anak gue. Jadi... Jadi... Lu cucunya kan? Eh, Sini. Sini. Akhir. Jadi... Adilah cucunya sih, Mengah. Lihat jangan dituluh, Ngah. Betul bekak, Ngah. Ah, sangat semangat. Ayu cukup untuk anak gue. hai hai mencari aku melabu di hatimu sungguh kamu ku memilihmu menjadikamu yang terindah untuk bantuin nih lu pake kaos gue loh pas cek-cek lucu cek-cek lucu hahaha ahhhh untuk sehati kita jalani hidup ini bersama berdiri cukur marah di